Intro Sidang perkara pidana kekarantinaan kesehatan yang menjerat Habib Rizik Sihab yang sempat ditunda pada Selasa kemarin akan dilanjutkan pada Jumat di Pengadilan Negeri Jakarta Timur secara virtual. Selain itu, ajakan kepada masa melalui media sosial yang bertuliskan bahwa sidang dibuka untuk umum telah dinyatakan hoax. Pihak pengadilan pun menghimbau agar masa tidak hadir ke persidangan karena bisa disaksikan secara langsung melalui streaming Youtube milik Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ada pun alasan persidangan terpaksa ditunda lantaran mengalami kendala pada jaringan internet. Pihak pengadilan juga telah memperbaiki jaringan internet agar hal serupa tak terulang. Sidang akan kembali digelar secara virtual atau online dengan tidak menghadirkan terdakwa ke ruang sidang. Hal ini lantaran ketentuan persidangan secara daring sudah diputuskan melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 4 tahun 2020. Habib Rizik Sihab sendiri menjadi terdakwa dalam 6 perkara pidana kekarantinaan kesehatan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sidang terbuka untuk umum itu memang diatur di dalam KUHAP. Tapi kan sekarang ini kaitannya dengan masa pandemi. Sidang terbuka itu memang kita buka tapi melalui jalur-jalur secara virtual. Artinya nanti kami di dalam persidangan akan memberikan layanan streaming Youtube yang bisa dibuka masyarakat. Jadi kami himbau ke sini tidak usah lah hadir di sini. Nanti di sini juga kan ada keamanan. Keamanan terhadap persidangan dan juga keamanan terhadap prokes. Yang akan dilakukan oleh aparat yaitu dalam hal ini adalah Bapak Kapores ya. Beserta jajarannya dibantu juga dengan oleh Bapak Dandim. Dari Jakarta, Firda Valevi melaporkan. Terima kasih.